Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sang proklamator Hai terima kasih kita ucapkan kepada para subscriber yang sudah subscribe comment like dan share di berbagai media dan jangan lupa juga klik tombol lonceng dan pilih semua agar tidak ketinggalan video-video terupdate video-video terbaru dari channel sang proklamator Oke kawan-kawan kali ini kita tetap seperti kemarin-kemarin kita akan berkunjung ke pasar bawang merah Probolinggo yang saat ini lagi musim panen bawang merah Bagaimana harga untuk hari ini apakah naik apakah turun untuk lebih lanjutnya kita langsung saja meluncur ke lokasi pasar bawang merah probolinggo Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada kita langsung saja ke TKP Selamat menyaksikan mantap Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada kita sudah nyampe ke lokasi yaitu di di pasar induk bawang merah probolinggo yang bertempat di jalan raya Sinto kawan-kawan ya kecamatan bandringgo kabupaten probolinggo inilah aktivitas kita di siang hari ini untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate kepada kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada tentang harga terbaru untuk bawang bawang merah probolinggo hari ini jadi kepada kawan-kawan dan sahabat tani semuanya khususnya juga bagi kawan-kawan yang berprofesi sebagai tengkulak bawang merah ya tonton terus video ini mulai dari awal sampai akhir karena nanti kita akan memberikan informasi terbaru dan terupdate untuk harga si bawang merah probolinggo inilah kawan-kawan kegiatan-kegiatan orang-orang yang berada di pasar bawang merah probolinggo mereka sangat sibuk berlalu lalang dan bawang merah sudah mulai banyak berdatangan dari berbagai tempat di sekitar Kabupaten probolinggo dan semua bawangnya pasti akan dijadikan satu di lokasi ini kawan-kawan ya ini adalah pasar induk untuk bawang merah untuk daerah sekitar area probolinggo jadi kepada kawan-kawan dan sahabat tani khususnya bagi yang berprofesi sebagai tengkulak bisa membeli langsung ke lokasi pasar ini kawan-kawan ya nanti bisa bertemu langsung dengan para pedagang atau juga para petani Hai jadi untuk harga tidak bisa dimanipulasi kawan-kawan Hai atau bisa juga menghubungi kami dan akan kami bantu semaksimal mungkin Hai untuk segera meluncur ke lokasi yaitu di pasar bawang merah probolinggo Hai dan cuaca di siang hari ini sangat panas kawan-kawan makanya kita agak berteduh di sebelah timur ini kawan-kawan ya dan perlu diberitahukan kita berada di daerah selatan ini berada di daerah selatan dan itu adalah pintu gerbang masuk ke lokasi pasar bawang merah di sebelah selatan dan para pedagang bawang merah yang bagian protolan ada di sekitar daerah ini kawan-kawan ya di sekitar daerah pintu gerbang di situ sudah banyak pedagang perempuan yakni pedagang bawang merah protolan atau Hai bawang merah yang tidak berdaun kalau kata orang sini namanya bawang merah protolan sedangkan bawang merah yang berdaun menurut istilah orang sini adalah bawang merah pocongan untuk sementara bawang merah menduduki Hai angka 13000 rupiah per kilo atau bisa dikatakan juga 1.300.000 rupiah per quintal kawan-kawan ya itulah harga hari ini untuk si bawang merah kita tadi sudah keliling-keliling dan tanya-tanya langsung kepada para pedagang yang disini dan kita mendapatkan info terbaru dan terupdate untuk si bawang merah hari hari ini berada di angka 13000 rupiah per kilo atau bisa dikatakan 1.300.000 rupiah per quintal jadi kawan-kawan sudah bisa memperkirakan kalau membeli bawang yang agak lebih besar maka harganya juga akan lebih tinggi dari harga yang tadi kami sebutkan dan apabila kawan-kawan dan sahabat tani ingin membeli bawang yang agak lebih kecil sedikit maka tentunya harga akan turun dari harga yang sudah kita sebutkan tadi ya tuh kawan-kawan inilah info terbaru untuk harga si bawang merah probolingo hari ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan info-info terbaru tentang si bawang merah semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya bisa bermanfaat buat orang banyak ya inilah aktivitas masih banyak bawang merah walaupun sudah siang ini kawan-kawan dan nanti mungkin para tengkulak sudah boleh mendapatkan bawangnya karena bawang masih dalam nuansa panen raya ini kawan-kawan jadi jangan khawatir apabila datang ke lokasi ini tidak mendapatkan bau merah karena saat ini masih sangat banyak kawan-kawan kecuali banyak pedagang yang datang maka bawang merah akan cepat habis nah ini ada mobil mungkin ini adalah pedagang yang datang dari luar kota juga oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada hari sudah sangat siang kita kembali pulang dan kita ketemu lagi besok hari insyaallah kurang lebihnya mohon dimaafkan walaun muzik ila komitari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat salam kreatif dan salam dari sang proklamator terima kasih selamat menikmati